Oke selamat sore teman-teman semua tadi saya tanya ke grup ya Yang saya bilang ini masa tenang ya tenang-tenang saja biar yang luar perang biar kita tenang-tenang dulu Minggu ini pun kurang berarti pergerakan market ya Kita isi dengan materi-materi aja Nah gini guys Banyak orang yang tanya tentang zona yang valid Zone yang valid Yang pasti kita gak arti siapa yang dimenuhi atau apalah Yang pasti harus valid ya Nah sebelum kita bicara tentang zona yang valid Kita harus tahu dulu Dasar Dasar ya Nah Dasar dari semuanya apa sih? Adalah trend Dasar dari semuanya adalah trend Jadi kalau saya bilang supply Itu valid Jika down trend Ya Dan demand Itu valid Jika up trend Ini yang harus anda pegang dulu Anda gak bisa trading Tanpa anda tahu yang disebut dengan trend Anda gak akan tahu direction market itu mau kemana Saat anda tidak tahu dengan yang disebut dengan trend Ya Jadi jangan semena-mena terhadap zona yang valid Zona yang fresh apakah valid? Belum tentu Yang pasti apakah dia itu sesuai dengan trend Itu adalah zona yang valid Nah Jadi Gak ada urusan ya teman-teman ya Dengan zona itu bentuknya apapun Tapi yang terpenting adalah trend ya Up Down Side Atau dia mau reversal Nah Misalkan market Lagi low High Lalu dia lower low Bisa disini kita bicara bahwa ini adalah low Ini adalah high Ini adalah lower low Saat anda lihat seperti ini aja Anda sudah melihat sebuah zona Drop base Drop Ya Drop base Drop Saya bilang zona ini valid Ya saya bilang zona ini valid Karena apa? Ada Lower low Ini valid teman-teman Berarti anda akan Sell kan ya Nanti waktu dia disini Setelah dari sini Price mungkin turun lagi Set Makin kuat turunnya Begini Begini lagi Begini lagi Ya teman-teman Nah Anda Setelah tidak langsung akan melihat lagi Ini ada zona Ini mungkin dinamakan flag limit ya Zona ini valid Valid Karena apa? Ini lower low Karena ini lower low Anda silahkan untuk sell disini Ya Bungu targetnya Harga ke bawah lagi Jadi akan begini Ya Ini zona lagi Atau base lagi Valid gak? Valid Karena apa? Ada lower low disana Tapi terkadang dia gak akan langsung Masuk ke situ Bisa aja dia turun lagi Begini Saya Sudah ditinggal kan Ditinggal kan ya Area ini ya Turun lagi Jadi Dia mau naik lagi Naik lagi Teman-teman Naik lagi Mau naik lagi Gak sampai Ini Drop lagi Kepulah Ya Power low lagi Keluar low lagi Nah Mulai Timbul pertentangan Ya Ini nomor satu mungkin Ini nomor dua Ini nomor tiga Ini nomor empat Wah Fresh semua Fresh semua ya Teman-teman Yang valid yang mana? Yang valid yang mana? Saya bilang Yang valid yang nomor satu Ini yang valid Karena dia sesuai dengan trend Sesuai dengan trend Masih down trend Ya berarti Saat masuk kesini Harga Kita sell Sell Targetnya di lower low ini dulu Targetnya di lower low ini dulu Oke ternyata 15 Lalu tiba-tiba Setelah dia bikin lower low disini Si price ini naik lagi Jeret 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 ke atas Anda sell di nomor dua Valid gak? Valid 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 Ini teman-teman Nomor dua juga valid Karena pada liat Anda sudah gak akan entry nomor satu Karena entry di nomor satu ini sudah Tereaksi ya Sudah tereaksi di area sini Akhirnya sudah Reaksi sekali Jadi kita gak akan entry lagi disini Nomor dua valid gak? Nomor dua pun valid teman-teman Tapi Anda harus tahu stop lossnya disini SL Ya SLnya di atas zona itu Karena apa? Kalau Anda lihat Ini disini ada lower high Disini sudah mulai higher high Gitu Ini sudah mulai higher high Nah saat ada sell disini Stop lossnya di atas sini Ini masih valid ya Anda harus tahu Targetnya kemana Target maksimalnya kemana? Disini teman-teman Jangan biasakan targetnya langsung jauh Terlalu jauh Apa? Lihat demon terdekat Ini demon terdekat Targetnya kesini Targetnya kesini Eh ternyata price Dari sini Dia mungkin naik lagi Tep-tep-tep-tep-tep-tep-tep-tep Di atas ini Supply ini sudah Hilang ya Jangan dipakai lagi ya Ke atas sini ke area supply yang nomor tiga tambahkan lagi biar jelas nah seperti ini apakah nomor tiga valid ini valid teman-teman tapi anda harus tahu ini valid disini tapi anda harus tahu ini counter trend zona ini counter trend zona ini counter trend, karena apa anda tadi melihat low, lower, lower, lower tapi sekarang sudah melihatnya berbeda ini higher high ini higher high ini higher high sedikit beresiko bahwa memang valid tapi lebih valid jika anda cari retrace-nya ini waktu retrace-nya atau retest yang ke bawah ini anda cari di mana sih? lebih valid tapi lebih kuat mungkin mungkin akan lebih kuat karena apa? follow the trend oke lebih kuat karena follow the trend ini trend down ini trend up mungkin kita cari demon di arah ini ya disini ada demon yang bawah saya ganti warnanya ya jelek warnanya ini aja deh umum mudah lebih valid ini demon ini karena apa? follow the trend follow the trend nah sebenarnya untuk membicarakan zona yang valid ini materi yang harus anda kuatkan cukup banyak harus cukup banyak anda harus tahu top down analisa dulu karena anda harus tahu impulsif, korektif di tiap time frame seperti apa ya dan ini saat dia naik lagi ke atas apa ini valid? ya ini valid cuman sebenarnya anda harus tahu ini counter trend apalagi saat begini ini naik ke atas akhirnya ini ditembus dia bikin seperti ini lalu bablas ya memang ini valid cuman apakah kita mau entry disini karena ini kontrol nah timbulah demon baru disini ya ada demon baru lagi disini nah yang valid zona-zona itu yang valid adalah zona-zona yang sesuai dengan trend ilinya itu aja zona yang valid mana ya sesuai dengan trend ya teman-teman jadi apakah anda masih bingung gak usah bingung ya gak usah bingung tetapi anda harus mengerti trendnya itu apa saat anda tahu sebuah trend ya zona yang valid itu yang sesuai dengan trendnya tadi yang sesuai dengan trendnya tadi ya misalkan saya gambarkan lagi nih guys biar teman-teman lebih memahami ya nah andaikan saya punya area gini ya market rally rally lagi rally lagi ke atas seperti ini ya saya akan tandai dulu demon 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 ini demon ini demon nomor satu nomor dua nomor tiga nah apakah apakah ya teman-teman saat price masuk kesini anda buy apakah kalau kesini anda juga buy lagi apakah kesini anda buy lagi nah anda harus lihat harus lihat trendnya ini kan sementara trend naik berarti yang paling valid yang paling dekat ini yang paling valid apa yang paling dekat ini yang paling valid yang paling dekat ini tetapi apakah nomor dua valid nomor tiga valid anda harus lihat trendnya saat dia begini nih ke atas mungkin mental ya karena nomor satu price turun ke bawah disini yuk saya gambarkan disini ada high higher high higher high higher high higher high disini ada low higher low higher low higher low anda lihat ini ini ada lower low lower low nah saat ada lower low ini trend kemungkinan akan berubah jadi turun menjadikan konfirmasi bahwa zona supply ini jadi valid jadi kita gak tebak-tebak kita gak tebak-tebak tapi kita melihat dari movement pergerakan nah lalu jika price kesini setelah break demand dan break struktur mungkin price balik ke atas kita sell disini ya lalu price turun-turun turun-turun apakah zona ini valid untuk buy iya ini zona demand untuk buy yang nomor dua ini yang nomor dua ini ini memang demon valid untuk buy tetapi anda lihat secara trendnya tapi anda lihat secara trendnya trendnya sudah mulai turun karena muncul lower low lagi saat anda buy disini takutnya ini mungkin naik dikit eh dia turun lagi ke bawah apakah ini juga valid untuk anda buy anda harus lihat trendnya lagi apa low lower low ini lower low lagi kalau saya pribadi melihat zona seperti ini area seperti ini saya lebih suka ini biarkan kesini aja pull back dulu karena at least saya jadi punya supply disini saya jadi punya supply disini kalau saya perpikiran saya mendingan sell disini targetnya ini lagi targetnya ini lagi ya mungkin ini lawa-lawa lagi nah saya akan buy di area demon yang nomor tiga saya akan buy di demon nomor tiga itu nanti jika jika ini dia naik ya bikin high higher high baru price turun lagi ke sini saya baru akan buy lagi ya teman-teman jadi saat anda bicara tentang zona yang valid anda harus tahu trendnya ya anda harus tahu trendnya nah jadi masalah adalah kita melihat ini dari satu titik time frame ini trendnya naik ya tiba-tiba trendnya turun jadi anda harus lihat secara time frame besar mengecil mengecil karena ini hanya potongan saja penjelasan saya ini hanya potongan dari time frame bisa H4 H1 atau M30 seperti ini ya teman-teman jadi kalau ada pertanyaan zona mana yang valid saya akan bicara lagi trendnya apa not just valid ya nggak cuma valid saja kita lihat oil nih teman-teman ya kita lihat oil oke dari bawah base SAR ini ada FTR ini ada FTR lagi file to return ini ada file to return lagi demon ya ini ada resistance yang di break dan pastinya disini ada base disini ada base nah anda lihat nih secara trend low higher low higher low higher low higher low higher low higher low nah anda lihat ini sudah mulai berubah secara trendnya sudah mulai berubah ini low lower low ya teman-teman anda lihat low lower low low lower low nah apakah nanti waktu dia turun disini anda akan baik anda harus lihat dulu apa yang akan terjadi saya hapus gitu kemungkinan jika terjadi seperti ini yang press akan turun turun dulu lalu mungkin dia akan naik lagi nah supply ini sudah valid supply ini sudah valid ya supply ini sudah valid dia turun lagi kebawah ke demon yang besar ini yang hijau nomor 2 dari atas tapi anda harus lihat lagi apa yang dilakukan oleh harga kalau dia masih lower low ya low lower low saran saya anda masih bisa ikut sel cari supply di atas sini lawan-lawan lagi cari lagi teman-teman supply di atas sini ya jadi sebenarnya pemilihan zona yang valid itu lebih kepada trendnya bukan cuman zonanya saja bukan hanya zonanya saja tapi lebih kepada trendnya nah ini akan boleh berubah lagi dia memang masuk ke zona hijau tapi waktu dia bergerak dia menunjukkan break ke atas nah high high higher high nah barulah si hijau ini bisa untuk tempat anda baik barulah si hijau ini ada menjadi tempat anda untuk buy jadi jangan semerta-merta zona yang fresh itu anda akan entry di sana tapi lihat dulu trendnya sebaiknya lihat dulu trendnya sebaiknya karena kita gak akan pernah tahu apa namanya arah market itu bagaimana dulu ya jadi saran saya lebih cari trendnya dulu sebelum anda bicara zona itu valid dan jujur saya lebih suka entry di area yang quick kritis quick kritis ya saat harga pergi meninggalkan base tersebut lalu dia kembalinya lagi gak perlu waktu yang lama ya teman-teman gak perlu waktu yang lama quick kritis karena diasumsikan bahwa kritis itu masih akan banyak order di area mungkin mungkin akan ada yang bilang zona ini valid nih dimana ini kecil valid nah dia memantulkan harga tapi kan anda harus tahu ini sudah mulai ada lower targetnya dimana targetnya juga gak bisa jauh-jauh ya inilah maksimal oh ini ternyata saya copy banyak sekali ini targetnya disini maksimal kalau ini ternyata dia disini turun lagi bisa jadi karena dia kena supply dan turun lagi ini skenario kedua karena apa disini sudah ada lower jadi saya rasa jangan hanya bicara tentang zona mana yang valid tapi saran saya lebih kepada trendnya saat anda tahu trendnya anda akan tahu mana yang valid oke semoga penjelasan saya bisa mencerahkan teman-teman dan semoga bermanfaat nanti next request videonya tentang flag limit compression dan fact akan pelangguan saya hari ini kita bahas tentang zona yang valid karena ini cukup penting jadi zona yang valid itu adalah zona yang sesuai dengan trend yang tercet bukan hanya flag limit quasi mutu no tapi kita bicara lebih dalam tentang trend oke thanks for watching semoga bermanfaat dan God bless terima kasih selamat menikmati